Anda kembali dalam Breaking News Berita 1 TV. Tadi kita sudah sempat melaporkan dari Kementerian SDM. Namun kini kita ingin mengetahui situasi terkini dari kediaman Jarowacik di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Kita akan bergabung dengan reporter Berita 1, Yuwil Yanaun. Ya, Yuwil, bagaimana situasi terakhir setelah penetapan Jarowacik sebagai tersangka? Ya, Fero, saat ini tepatnya di Jalan Denpasar Raya Blok C3 Cafe nomor 16 di rumah kediaman Jarowacik Menteri Energi dan Seberdaya Mineral. Kami memang belum melihat adanya aktivitas di depan rumah Jarowacik sendiri. Namun tadi ketika kami menanyakan kepada petugas yang ada di pos pengamanan depan rumah Jarowacik, beliau mengatakan memang Jarowacik tadi sudah keluar dari sejak pagi tadi menggunakan mobil Alphard hitam. Namun tidak diketahui kemana arah Jarowacik pergi. Dan juga untuk situasi terkini di rumah Jarowacik di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan ini, tadi kami melihat ada dua perempuan yang masuk dengan menggunakan baju warna biru dan coklat secara terpisah masuk satu per satu. Nah, kami tanyakan untuk mengonfirmasi siapa dari kedua wanita ini dikatakan petugas bahwa kedua wanita ini adalah dari kalangan keluarga dari Bapak Jarowacik. Dan pasnya KPK menetapkan Menteri Energi Seberdaya Mineral Jarowacik ini sebagai tersangka dalam pengadaan proyek di SDM tahun 2011 hingga 2013. Memang kami masih memantau kondisi dan situasi terkini di depan rumah Jarowacik. Dari informasi Anda atau percangkapan Anda dengan petugas pos, sempatkah kemudian disampaikan di mana saat ini keberadaan Jarowacik begitu? Ya, tadi kami sempat menanyakan kepada salah satu petugas keamanan di depan rumah Jarowacik. Bapak ini mengatakan Pak Jarow memang sejak pagi tadi sudah pergi menggunakan alfak hitam namun tidak mengatakan kemana beliau pergi. Dan juga di depan rumah Jarowacik sendiri juga sudah terparkir beberapa mobil, namun untuk mobil dinas kami tidak melihatnya. Namun ada satu sedan dengan plat B1507RFS, kemudian ada dua mobil lainnya yang terparkir di garasi dalam, dan tiga mobil di halaman rumah Jarowacik. Ada tiga mobil dan kira-kira ada enam mobil yang terparkir di halaman, namun tadi pada pukul 2.30 kami melihat ada satu Honda Freed putih yang keluar dari gerbang rumah Jarowacik. Tero. Artinya setelah penetapan Jarowacik sebagai tersangka ada kunjungan yang cukup masif dari baik itu pihak kolega ataupun juga keluarga dari Jarowacik dengan Anda menyampaikan sejumlah mobil yang terparkir di rumahnya, apakah memang seperti itu? Ya namun ketika kami tadi sudah memantau dari rumah Jarowacik, mobil-mobil ini sudah tertarkir. Namun ketika kami tadi sampai, satu mobil yang keluar, yakni dari Honda Freed putih tadi, dan baru saja tadi ada dua wanita yang masuk ke dalam rumah. Namun ketika kami tanyakan apakah ia dari pihak keluarga atau sepupu atau keluarga, ibu itu tidak mengucapkan apapun dan langsung masuk ke dalam rumah dari Jarowacik sendiri. Artinya Anda sendiri pun belum atau lagi sedang berusaha mencari informasi kemanakah kemudian Jarowacik dan kira-kira apa kegiatan selanjutnya besok pasnya ditetapkan sebagai tersangka begitu? Iya Fero, kami juga tadi terus menggali informasi dengan petugas dan kami juga melihat tadi di pos depan rumah Jarowacik sendiri juga ada beberapa petugas keamanan, yaitu sekuriti, 3-4 orang yang berada di dalam pos dan memang dengan beberapa rekan media juga yang sudah ada di depan gerbang rumah Jarowacik, para sekuriti ini mencoba menarikkan kami agar tidak menghalangi jalan keluar masuknya di gerbang. Dan untuk aktivitas sendiri di dalam rumah dari Jarowacik sendiri kami juga tidak melihat ketika kita tanyakan apakah ibu Tresnawati dan juga anak dari Pak Jarowacik ada di rumah, sekuriti mengatakan bahwa tidak ada siapapun di dalam rumah. Karena terpantau dari sini rumah dan pintu, dari pintu utama ataupun jendela semua tertutup rapat dan tidak menunjukkan satu aktivitas yang bisa kami pantau dari luar gerbang. Terima kasih Wil, kami akan terus mengupdate kondisi di kediaman Jarowacik. Nantinya, terima kasih Wilina Wan melaporkan langsung dari kediaman Jarowacik di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Pemirsa Breaking News, Berita 1 akan kembali usai judah.